musik 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 ya Tommy ya bentar menemui anak dulu sebentar perasaannya Alhamdulillah tadi dipimpin ketua MA juga disaksikan oleh presiden dan juga wakil presiden semua lembaga negara hadir untuk menyaksikan saksi dan sumpah kami para anggota DPR RI DPD dan juga MPR tentunya ini adalah satu tanggung jawab dan kepercayaan yang sangat luar biasa jadi sebagai kualifikasi representatif dari DAPIL yang memilih kami tentunya kita ingin benar-benar wajib untuk bisa melihat kompetensi yang ada dalam diri kita 100 hari pertama ini ya gak usah muluk-muluk kalau saya ya melanjutkan tanggung jawab untuk bisa menyerap aspirasi dan juga mengkaji kembali Alhamdulillah senang dan bahagia terima kasih semoga amanah ya mohon doanya semoga amanah dan penuh dengan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan ini 250 juta penduduk di Indonesia punya ketergantungan kepada 560 sekian yang ada di selalu support 100% ya supportnya support ya dari awal kita kampanye sampai menghantar itu sudah termasuk bagian dari support mereka sahabat-sahabat saya orang baik saya doakan dan semoga kawan-kawan saya ini bisa adjust lebih cepat lagi untuk mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada di politik ya di DPR ini kebutuhan politik tentunya ada juga teman-teman yang sudah senior saya kita saling support lah selamat menikmati iya enak ngomongnya males juga kan ngapain ngambilkan mbak nanti aja makanya belum siap seperti itu seperti biasa jadi memang belum siap minta bantuan teman-teman deh kita sama-sama mengerti komentarnya saya bilang gitu ya yang penting kalau gua pribadi bahasa dia gitu kan kalau dia kan bersiap gua lu gua gitu yang penting amanah lah jadi setiap aspirasi di dapilnya dia masyarakat yang diwakili dia itu ya dipenuhi kalau ada apa istilahnya reses atau kunjungan-kunjungan ya diutamakan ke dapil ya yang intinya membawa program yang bermanfaat tadi saya ketemu dua hari lalu juga saya ketemu beliau sebelum ada apa diklat di hambalang ya waktu itu diklat caleg dia bilang mas kok sampai segininya ya gitu ya kok rame betul saya bilang dalam politik biasa mbak saya bilang dinamika politik itu biasa ada yang pro kontra itu biasa terkait mereka kan paling mengingat status mbak Mulan yang dulu gimana saya masih kaget masih shock katanya itu aja jawabannya masih kaget masih shock persiapannya gak ada saya bilang udah mbak jalanin aja deh mbak Mulan bisa meraih kepercayaan masyarakat yang ada di dapilnya khususnya meskipun diawali dengan masalah konflik seperti ini tapi mudah-mudahan ke depannya bisa terjadi apa ya islah atau rekonsiliasi sesama anggota ya semoga mbak Mulan bisa juga amanah ya juga bisa membawa bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat aja lengannya aja selebar itu bawahnya selebar itu pakai lah sesuatu yang pakai lah sesuatu yang dress code nya pada saat ini adalah official acara pagi hari kenegaraan anda sedang disumpah anda bukan lagi disumpahin ya jadi tolong cara berpakaiannya tidak sampai disumpahin nama rakyat kita sendiri taukah barangkali warna sudah oke untuk pagi hari oke tetapi sizing ukuran bentuk model itu juga mempengaruhi jadi pada saat ini anda harus meredam sedikit ke artisan anda untuk menjadi seorang yang representasi dari wakil rakyat sesuatu yang gak nyambung antara bagian depan lengan dan segala macem meskipun itu ramuan dari desainer barangkali saya tidak tahu tetapi secara total look itu menggambarkan sesuatu yang agak sedikit jumping apalagi untuk acara kenegaraan yang sifatnya formal anda sedang disumpah bukan untuk disumpah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati bahwa kita memilih warna merah untuk keseragaman tapi bisa dibilang bahwa merah itu ada aura merah tidak saja mengwakili dari partai juga aura keberanian dan juga semangat kainnya ini adalah kain parang parang itu artinya merendahkan diri kita untuk alam semesta ini jadi ini adalah batik paling tua yang ada di Indonesia yaitu batik parang sunggarnya kondik jawanya mantep banget ya ngadi saliro ngadi busono bagaimana mengenakan pakaian dengan selera tinggi mengenakan dengan bercita rasa tinggi ini yang kita sebut sebagai ngadi saliro ngadi busono kondisi biasa aja kan model Jawa seperti baju kartinian juga gitu dan bahannya berudu Cuma pakai ini sedikit yang jahit, teman saya Bu G.S. Bu G.S. ini di Bali yang jahit. Kainnya juga ini kain tenun Bali, aplikasinya juga dari tenun Bali. Kalau pakaian tradisional kita, yang kebaya, rasanya kalau nggak pakai sanggul belum lengkap. Rike selalu menggunakan sesuatu yang klasik, saya suka. Tapi lain kali warna yang lebih bagus, warna yang lebih bagus banyak loh, tidak hanya merah saja ya. Secara keseluruhan saya suka kebayaannya bergaya klasik, dengan tampilan yang klasik, hanya dengan brush kecil saja. Rambutnya so simple bahwa ini adalah tampilan official, resmi. Harusnya lebih disederhanakan satu warna saja, barangkali pun sudah cukup. Jadi ataupun tidak terlalu jadi mismatching. Nah, bahayanya di sini, karena serba biru jadinya malah aneh. Di teteh saya percaya, kalau yang namanya gaya penampilan makeupnya dan segala macamnya sudah biasa. Dengan gayanya pun enak untuk dilihat, itu sudah biasa, tidak berlebihan. Cuma itu tadi, tumben, kok banyak banget warna yang dipunyai gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.